Anggota Komisi 1 DPRD Flaksono meminta kasus Tugan Oknum Pas Pampres Aniaya Warga hingga tewas diproses secara transparan oleh TNI. Jika terbukti benar, kasus ini bisa mencoreng citra TNI. Berbuat dengan melanggar sumpah mereka. Mereka telah disumpah, dilatih, dan juga dibiayai oleh negara dengan hasil uang pajak untuk menindungi masyarakat, bukan untuk melakukan pemerasan hingga telah terakhir kepada pembunuhan. Tapi yang mereka perbuat, para Komnum ini, ini adalah suatu tindakan yang memalukan mencoreng nama institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Maka itu, saya minta agar pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka, paparkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa semakin yakin dan kepulihan kepada percayaan kepada institusi tersebut yang amat kita banggakan dan amat kita butuhkan. Kasus dugaan paspam presa niaya warga, kita bahas lebih lanjut bersama keluarga korban. Saat ini sudah bergabung Ibu Fauziah, orang tua dari Imam Mashkur. Assalamualaikum Wr. Wb. Ibu Fauziah, selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan turut berdukas di dalam-dalamnya atas kasus ini, atas berpulangnya Putra Ibu. Terima kasih. Iya, Bu Fauziah, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Izinkan kami bertanya, apa sudah ada penjelasan dari pihak wirwajib soal apa sebenarnya yang terjadi pada Putra Ibu? Kami belum menerima apa-apa penjelasan apapun, belum. Waktu itu Ibu sempat, tadi tayangan sebelumnya, Ibu sempat berkomunikasi dengan almarhum Putra Ibu sebelum meninggal dunia begitu, Bu? Ada berkomunikasi, ngomong-ngomong, bicara-bicara, video video call ada. Oh, sempat video call juga. Apa-apa yang disampaikan oleh almarhum anak Ibu, oleh korban? Tidak, cuma canda-canda saja kami, ada yang serius. Ada apa itu? Cuma canda-canda saja, nggak ada yang serius, suatu korban. Oke, dan tadi sempat ada dugaan pemerasan, betul Bu Fauziah sempat ada meminta anak Ibu minta sejumlah uang untuk segera dibayarkan karena ada ancaman, betul Bu Fauziah? Betul. Bagaimana detailnya? Mohon maaf kami harus bertanya. Betul. Waktu itu kejadiannya kapan? Bu Fauziah ingat? Kejadiannya kami di sana nggak tahu. Cuma yang tahu kami, dia nelpon ke kampung, habis medirin. Iya. Oke, saat itu Ibu taunya anak Ibu sedang di mana? Nggak tahu kami, Bu. Tidak. Oh, Ibu tidak tahu anak Ibu di mana, tiba-tiba ada telepon meminta tolong begitu ya, Bu? Iya. Pelaku juga sempat berbicara langsung dengan Ibu? Sempat. Apa saja yang disampaikan, Bu Fauziah? Dia suruh bikin duit cepat-cepat, kok sayang ke anak. Saya bilang, saya kirim duit, saya usahakan duit, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Sebab kami di rumah nggak ada duit, kami orang mesin, jangan makan 50 juta, seribu pun nggak ada duit. Bilang orang itu, kalau nggak Ibu kirim duit, sekarang anak Ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Oke, setelah telepon ancaman itu untuk Ibu, ada kabar lainnya dari anak Ibu atau Ibu langsung mengetahui bahwa anak Ibu sudah meninggal dunia? Nggak tahu kami, nggak ada kabar lagi. Ibu tahu, almarhum putra Ibu sudah meninggal dunia berapa hari setelah telepon terakhir tadi, Ibu, dari pelaku? 10 hari. Oh, ada jadi 10 hari dari hari itu ya? Iya. Selama 10 hari itu Ibu melapor ke polisi atau ke TNI atau ke mana, Bu? Tidak, tidak. Tidak. Ibu berupaya untuk mencari uang yang dimintakan oleh pelaku dalam waktu 10 hari itu? Tidak, kami tidak mencari uang lagi sebab nggak ada yang bisa dihubungi. Hmm, oke. Nah, kalau yang Ibu tahu, korban ini bisa sampai ke Jakarta, bilang ke Ibukah ceritanya, mau apa? Apakah almarhum putra Ibu pernah cerita? Gimana maksud, Mbak? Ya, saat putra Ibu keluar dari kampung halaman, Ibu tahu posisinya ada di mana? Tahu, tahu. Hmm, ceritanya ke mana, Bu? Dia pergi sama abang sepupu dia ke Kiputat Tenggerang, Jakarta Selatan. Hmm, pergi dengan abang sepupunya, rutin kirim kabar atau tidak ke Ibu? Sering, nelfon-nelfon. Hmm, bilangnya sedang apa, Bu? Bekerja atau apa? Bekerja dia, PH, gitu aja. Oke, bilangnya PH ya kerjanya ya? Iya, iya. Direction House. Dari saat putra Ibu bercerita sedang bekerja, Ibu sering tanya kabar atau putra Ibu sering mengabarkan kabarnya seperti apa? Apakah baik-baik? Bagaimana dengan kawan-kawannya, gitu? Enggak, saya enggak tanya kawan-kawan dia, cuma saya tanya saya anak sendiri sehat dia, baik-baik saja, enggak ada apa-apa. Hmm, dan tidak pernah bercerita ada masalah apa-apa begitu, Bu? Tidak. Tidak ada. Dengan pelaku ini, pernah ada cerita juga? Apakah kenal putra Ibu dengan pelaku? Tidak, tidak. Oh, tidak kenal juga ya? Iya. Karena tadi cerita bahwa almarhum putra Ibu pergi merantau dengan abang sepupunya, begitu abang sepupunya pun tidak kenal dengan pelaku ini ya? Tidak, tidak. Oh, jadi sampai sekarang Ibu masih belum tahu juga ada kasus apa sebenarnya, ada masalah apa, sampai ada penyiksaan terhadap putra Ibu ya, Bu? Belum, belum tahu. Putra Ibu sempat sebut namakah siapa yang jadi pelaku atau tidak sempat memberikan nama apa-apa saat itu? Tidak, tidak meriput atau apapun. Tidak ada petunjuk apapun juga ya? Iya. Keluarga saat ini bagaimana memantau kasusnya, Bu? Apakah ya hanya dengan media, di televisi, ada wartawan yang datang ke rumah Ibu memberikan informasi? Atau ada informasi juga dari penegak hukum ke Ibu dan keluarga? Ada. Ada diberikan informasinya. Iya. Ibu dan keluarga bagaimana sekarang? Apakah memasrahkan semuanya ke penegak hukum? Saat ini kan sudah dijadikan tersangka para pelaku. Apa Ibu memantau dari jauh bersama keluarga? Ya kami kan berdoa sama mbak-mbak, sama yang bantu-bantu kami, sama TNI, sama pemerintah, supaya kasus ini disenggak lanjut, yang lebih tegas, biasa adil-adil mungkin. Sejauh ini ada yang mendampingi secara hukum, Bu? Maksudnya pengacara, penesat hukum, atau tidak keluarga saja? Kami itu kurang tahu, sama Ibu kurang tahu. Itu semua sama keterangan sama abang dia. Iya. Tapi yang jelas Ibu memasrahkan semuanya proses hukumnya ya, Bu, ya, ke penegak hukumnya? Iya. Izin saya lihat di belakang Ibu ini ada persiapan, apa akan ada pengajian malam hari ini untuk mendoakan almarhum? Setiap malam di sini ada doa, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang menjunjungi di rumah almarhum. Ada doa khusus ya untuk almarhum? Iya. Sejauh ini bagaimana Ibu dapat dukungan dari keluarga, dari tetangga, dari kerabat? Ya, cuma orang itu berdoa aja, saudara, itu aja yang mau. Setiap hari ada dukungan ke Ibu ya, Bu, ya? Selalu ada yang menemani Ibu di rumah, tidak sendirian kan, Ibu, ya? Banyak ada orang tetangga-tetangga, saudara, semua ke rumah. Semuanya membantu Ibu dan keluarga juga ya? Iya. Ibu, tidak ada yang mengancam Ibu ataupun keluarga selama proses ini berlangsung? Sudah, tidak. Tidak ada, kita berharap semuanya aman. Dan kalau boleh tahu, putra Ibu almarhum ini putra keberapa, dari berapa bersaudara, Bu? Putra kedua, dari empat saudara. Dari empat bersaudara, ya? Iya. Dan sejauh ini jadi salah satu harapan keluarga juga karena merantau ya, Bu, ya? Almarhum imam, ya? Ibu, mengenal almarhum seperti apa? Tentu putra Ibu ini anak yang baik sekali, ya, Bu? Cukup baik dia, di kampung baik, merantau baik, dirantau pun dibilang tetangga-tangga dia, dia anak baik. Dan apakah cukup dekat juga dengan Ibu begitu? Cukup, cukup dekat itu anak Ibu yang paling Ibu sayang. Dari empat bersaudara. Dari empat bersaudara, ini anak Ibu yang paling disayang, ya, Bu, ya? Yang paling Ibu sayang, ya. Dan tentu ini tidak bisa terbayang berat sekali untuk Ibu menghadapi ini, ya, Bu, ya? Iya, iya. Tapi semoga dukungan dari keluarga, dukungan dari kerabat dan tetangga bisa menguatkan Ibu dan keluarga. Dan terakhir, Ibu, apa yang ingin disampaikan soal kasus ini agar ada efek jerah, ada rasa keadilan untuk Ibu dan keluarga? Silahkan, Ibu. Saya mohon sama Bapak TNI, sama pemerintah, supaya kasus ini ditenggak langsung yang lebih adil dan bijaksana, setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat ke anak kami, ke keluarga kami. Seorang oponum TNI bukan melindungi masyarakat, malah membunuh masyarakat. Semoga ini cukup menjadi, apa, musibah bagi keluarga saya, nggak menimpa dari keluarga orang lain. Itu mohon kami, seadil-adilnya. Kami mohon itu, sekarangkah dihukum mati. Nggak ada maaf dari keluarga kami. Semoga pelaku dihukum maksimal, keluarga juga memantau agar ada rasa keadilan. Tentu yang meninggal dunia tidak bisa kembali, tapi rasa keadilan yang ditunggu. Dan harus ada. Ibu Fauziah, kami sekali lagi turut berbelas sungkawase dalam-dalamnya. Dan berterima kasih atas waktunya Ibu Fauziah di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Ibu Fauziah, orang tua almarhum Imam Ashgur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.